Intro Rokok jelas merubikan kesehatan Setiap hari di Indonesia 500 orang meninggal dunia karena rokok Fakta data mengajak Anda mengingat kembali bahaya rokok bagi kesehatan diri dan orang di sekitar Anda Di Indonesia kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok Masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok Tidak heran Indonesia masih jadi surga para rokok Data The Tobacco Atlas 2015 menunjukkan 66% pria di Indonesia merokok Artinya 2 dari 3 remaja laki-laki maupun usia produktif merokok Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat satu dunia untuk jumlah pria merokok di atas usia 15 tahun Zaman sekarang siapa sih yang tidak mengenal zat adiktif pada rokok? Bahaya merokok Sudah banyak sekali sekarang kita mengetahui bahayanya mengisap zat adiktif Selain kita membakar uang, kita juga dapat merugikan diri sendiri Mungkin tidak sekarang dampak yang terlihat Pasti masa yang akan datang akan sangat terlihat dampak dari merokok itu sendiri Contoh yang sering kita temui di masyarakat atau lingkungan sekitar Yaitu pada seorang laki-laki terlihat dada yang sudah memerah Karang gigi yang menguning Bahkan aroma mulut yang tidak sedap dihirup Hal itu banyak sekali masyarakat yang tidak peduli tentang seberapa bahayanya merokok tersebut Rokok mendatangkan kesan buruk terhadap kesehatan tubuh badan Yang disebabkan oleh bahan kimia zat adiktif yang berbahaya dalam asap rokok Asap rokok yang dihirup atau dihisap oleh rokok atau mereka yang berada di sekelilingnya Akan memasuki rongga mulut dan hidung melalui kerongkongan ke paru-paru Kandungan asap rokok akan menyebabkan kerusakan di sepanjang perjalanan di ruang di dalam tubuh Antara lain ialah mengurangi fungsi otak disebabkan oleh gas karbondioksida Dan pengurangan oksigen dari asap rokok tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!